Tidak ada orang suka orang sombong, Pak. Apa sebabnya orang sombong? Satu, pangkat. Polisi, tentara, polres, waka polres, danlim. Yang kau sombong, Bos. Kenapa? Ada masa pensiunmu. Begitu kau pensiun, suka tidak suka, mari tongkat komando, kasih orang lain, Bos. Kau polisi mau sombong, Pak. Pensiun, kau masuk jadi rakyat biasa. Hilang kau punya pangkat. Kau pakai lagi pangkatmu, nabila lain kau orang gila. Betul? Betul. Maka polisi jangan sombong. Jangan menghilang rakyat. Jangan melecehkan rakyat. Polisi jangan sombong. Jabatan ada batasnya. Polisi saja tidak boleh sombong, apalagi kamu yang pengangguran. Polisi saja penegak hukum. Tidak boleh sombong, apalagi kalian rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong, Pak. Dan bisa memecah persatoran. Itu kalau Bapak punya polisi kan, petantam, petenteng. Meremehkan rakyat, marah rakyat, berkelahi orang, Pak. Ribut. Apalagi yang menyebabkan orang sombong? Ilmu. Naik pangkat, naik, gelar, 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 gelar. Banyak gelarnya. Sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Allah cabut ilmumu, nakasih pikun kau. Ada obatnya pikun. Sampai sekarang tidak ada obatnya pikun. Ada orang banyak sekali gelarnya, Pak. Tinggi sekolahnya. Begitu mulai tua, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kamu pengajar di kampus, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir dua minggu, kau tidak pernah lagi cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama dua minggu ini? Ternyata, pembantunya cium. Enggit sombong. Kalau Allah marah nakasih pikun kau, tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Dan juga modus. Tentang-tentang sudah dengar cerama begini, pura-pura pikun. Didapat di kamar sama pembantunya, didapat sama anaknya. Eh, kukira mamakmu, nak. Siapa yang perlu punya sombong dengan ilmu? Salah satu diantaranya, ustadz. Ada ustadz sombong? Banyak. Mana ciri-cirinya? Waktu belum terkenal, baru kumis kol, dan telpon balik, mak. Sekalinya sudah terkenal, saya telpon pagi tidak diangkat, siang tidak diangkat, sore belum diangkat, malam diangkat, baru dia bilang, siapa ya? Ada gila-gila apa di situ, lah, bimu. Sombong, gara-gara ilmu. Dakwa, sombong. Adakah pendakwa sombong? Ada. Yang suka memaki-maki, dan tidak mau menghargai perbedaan pendapat. Banyak itu ustadz cekat. Bukan sebenarnya ustadz. Cuma jago pidato. Itu pun belajar agama melalui Youtube. Baru satu menit, habis kuotanya. Akhirnya apa? Dia paham agama setengah-setengah. Ada banyak ustadz sekarang, pak, yang mulai bikin bingung masyarakat. Semua masuk neraka, pak. Bikin ceramah judulnya, 140 kesalahan orang yang sholat. Banyaknya itu. Narukunnya saja sholat cuma 13. Coba. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah? Kau salahkan. Kenapa bukan orang yang tidak sholat? Kau salahkan. Ada juga pencerama begitu. Neraka saja dicerita. Dibanting, dilipat, ditusup pantau. Itu saja ceramahnya, pak. Bidah-bidah saja. Bidah-bidah-bidah. Masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Nabi saja dakwah luar biasa. Datang orang. Ya Rasulullah, saya melanggar. Apa pelanggaranmu? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah, besar dosa amu bos. Maka kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 30 hari saja saya kecolongan. Apalagi 60 hari. Tidak mampu ya Rasul. Eh, kalau begitu kau kasih makan pakir miskin, 60 di kampungmu. Berapa ya Rasul? 60. Ya saya orang miskin ya Rasul. Dalam hati Nabi ini, sudah miskin melanggar lagi. Kata Nabi, kalau begitu, ya sudah, kau bawa ini kurma, bawa kau di kampungmu ini, kasih kasih, cari kau orang miskin. Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Ini juga paling miskin lah. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi bilang, ya sudah, kau makan sendiri tu kurma. Coba. Ini ada penceram apa? Neraka saja nak cerita. Maulid bid'ah. Isra Mirat, bid'ah. Tak siap, bid'ah. Halal bihalal, bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada sama Nabi. Maka apa yang tidak ada pada sama Nabi? Bid'ah sesat, masuk neraka. Kalau gara-gara bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tolong anda cerama. Jangan pakai maik. Kenapa? Tidak ada maik pada sama Nabi. Maka silakan kau cerama, tidak pakai maik. Saudara-saudara, semuanya. Marilah kita menunjukkan kau bersyukur. Iya toh? Maka yang baik pencerama, kalau berbeda pendapat, kemukakan semua pendapat ahli mahsyat, sudah itu silakan jamaah yang memilih. Berbeda pendapat dalam Islam itu hal yang lumrah. Berbeda pendapat dalam Islam itu rahmah yang menjadi masalah kalau anda tidak mau menerima perbedaan pendapat dan menyalahkan pendapat orang. Itu salah. Bagaimana kunut? Boleh. Tidak kunut? Boleh. Eh, kunut boleh. Tidak kunut boleh. Jadi yang mana yang salah? Yang tidak sebayang subuh. Jelasnya terus. Ya? Jelas? Jangan sombong gara-gara ilmu. Apalagi yang kasih sombong orang. Ada pangkat jabatan anggota DPR. Bupati. Jangan kok sombong, bos. Kau jadi bupati karena dipilih oleh rakyat. Tidak ada pilih kok. Wa billahi toh pikul hidayat. Anggota DPR. Jangan kok sombong. Kau jadi duduk anggota DPR karena ada rakyat memilihmu. Anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengis. Tolong bang. Kasian saya kalau bukan kau. Mati saya ini. Malu saya. Tolong kasian. Tolong. Bayi idik mati. Si idik mati. Manti kau dikaga. Iidik mati. Tolong. Tolong. Tolong saya. Waktunya mau dipilih kayak pengis. Sekali jadi anggota DPR. Dia kayak raja. Susah ditemui. Sibuk saya. Sibuk saya. Di reject kita punya telpon. Masya Allah. Jangan sombong. Labat lo di. Apa lagi yang membuat orang sombong? Apa? Harta. Jangan sombong gara-gara harta. Tidak Allah tidak larang kamu kaya. Allah tidak larang kamu banyak duit. Tapi Allah larang kalau engkau meremehkan orang miskin. Jangan sombong gara-gara kaya. Allah marah. Nah tegurki. Seperti tsunami di. Palu. Gempa di. Donggala. Sekejap. Tidak sampai lima menit. Miskin. Coba. Jangan sombong gara-gara harta. Kalau Allah marah. Banyak duitmu. Kasih bangkrut. Oke. Masih banyak duit. Masih banyak duitnya. Tapi kalau Allah marah. Apa? Nak kasih penyakit dalam diri kita. Sehingga banyak duit. Tidak ada bisa dia makan. Banyak orang kaya itu. Berhadapan meja makan. Bukan makanan. Bukan nak pikir apa. Penyakit. Asam murah. Bustrol. Bintang. Lalu gak ada bisa aku makan. Duitnya 7 miliar. Tapi dilarang makan nasi. Baik. Apa enaknya? Dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan petsin. Dilarang makan daging. Dilarang makan. Semua dilarang. Apa dia bisa namakan? Ubi rebus. 7 miliar uangnya. Ubi dia bisa namakan. Cilakang anak. Begitu dia ke dokter. Apa dia bilang? Dokter. Bapak selama aktif. Tak pernah kena matahari. Mulai besok. Bapak harus kena jemur matahari. Mulai jam setengah 8. Sampai jam 10. Bapak keliling di kompleks. Jangan pakai baju ya. Bapak pakai celana pendek. Jangan pakai sendal. Keliling lagi di kompleks. Dari setengah 8. Sampai jam 10. Tidak pakai baju. Pakai celana pendek. Tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembil? Jangan sombong. Gara-gara harta. Apa lagi yang membuat. Biasa orang sombong. Karena popularitas. Kayak. Cantik. Ibu-ibu jangan cantik. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun. Sweet 17. Cantik memang menggoda. Setiap kau tersenyum. Satu kampung terpesona. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. 71. Masih cantik kau. Senyum. Lari cucukmu. Dikira boleh digigil. Berhenti sombong. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Allah melaknat orang-orang yang sombong. Kenapa? Sombong itu pakaian Allah. Tidak boleh kalian pakai. Kenapa? Itulah sebabnya asma'ul husna yang kita baca tadi. Satu dari 99 nama Allah. Ada disebut al-mutaqabbir. Apa itu? Yang maha kaya. Yang maha sombong. Kenapa al-maha mutaqabbir? Maha sombong. Kenapa Allah maha sombong? Karena memang hanya Allah yang tak terbatas. Apa yang disombongkan kita, Pak? Di atas langit ada langit. Bapak kaya masih ada lebih kaya dari Bapak. Maka Allah dalam hadith kudsi Allah jelaskan. Ada tiga temannya setan di dunia. Tiga temannya setan, Pak. Saya ulang. Temannya setan di dunia. Satu di antaranya, kata Nabi. Gamiyun mutaqabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta. Hartawan sombong. Temannya setan. Kaya pangkat. Pejabat sombong. Temannya setan. Kaya ilmu. Ilmuan temannya setan. Kalau dia sombong. Kaya mukanya cantik rupawan. Sombong. Temannya setan. Tapi meskipun dia temannya setan. Orang masih memaklumi. Kalau dia kaya. Jabatannya tinggi. Selebriti. Cantik. Orang masih bilang. Ia tawa. Wajarlah dia sombong. Dia kaya. Ada pangkatnya. Populer. Cantik. Meskipun dia temannya setan. Tapi memang ada jalannya. Dia sombong. Tapi kalau sudah jelek. Pengangguran. Tidak terkenal. Hitam. Bau mulutnya. Busa-busa kali banyak. Sombong lagi. Bukan maku temannya setan. Tapi kau sudah jadi setan cilaka. Ada sombong di sini. Ada. Sombong. Menyebabkan putus persaudaraan. Karena anda meremehkan orang lain. Begitu anda meremehkan orang lain. Maka anda orang tersinggung. Not ready. But what China UST is this today this day. Can't do this video let them be A make-up the same design because our economy is this very much. OK IA